hai darling ketemu lagi sama aku Yoni Holanda jadi di video kali ini aku bareng sama Rona ini dia yang kemarin ngeprank aku gila karena kita beda kota ya jadi sama-sama sama-sama ketau guys ternyata beliau juga konten kreator ternyata orang serang juga kayak abang maksudnya kayak apa ya karena aku di Bandung kamu di serang juga kamu nggak tahu aku aku nggak tahu kebetulan juga kan konten kamu tuh kayak berbeda dari yang lain sih menurut aku karena karena aku juga baru nemuin kayak di prank selawat gitu makanya aku nggak 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 sadar kalau itu gitu orang-orang biasanya kalau konten kreator tuh sadar bahwa dirinya diprank itu sadar biasanya tapi tetep enggak ya sama sekali ya karena beda dulu aku pernah diprank loh sama Dito itu kan nyanyi-nyanyi itu kan lagu pop-lagu pop dia ya itu juga kan dulu pas sebelum ramai orang-orang banyak konten kreator kayak gitu masih beberapa jadi aku nggak tahu juga nah kalau kamu kamu perangnya kayak gitu pasti aku juga beda aduh 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 Masya Allah Masya Allah gimana gimana aja jadi di konten kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol aja sih siap-siap siap-siap Teteh karena ada sesuatu yang bikin aku tertarik sama apa ya pribadi kamu kayak pengen ngobrol pengen lebih tahu gitu kayak boleh boleh-boleh kenapa sih bisa ya gitu itulah intinya banyak yang mau tanyain oke oke nggak papa kan aku nanya-nanya nggak apa-apa teh banyak-banyak nggak apa-apa santai kenapa bisa ada di Bandung sih di Bandung itu karena pengen sebenarnya pengen konten juga disini tuh karena pengen nyari suasana baru aja sih deh sekalian Selaturahmi ke Aaya ke kreator-kreator Bandung lagi itu makanya kontak temen-temen yang di Bandung gitu pengen Selaturahmi aja sih bener-bener pengen nyari suasana baru aja gitu lama bakal lama di Bandung bakal insya Allah lama sebelum lebaran haji tapi pulang dulu tapi balik lagi gitu Oh nanti balik lagi ke Bandung gampang lah nanti bisa ketemu lagi ya ketemu lagi kita tapi Teteh aman ya udah-udah baikan sama suami tapi gara-gara aku ya aman ya udah lah maksudnya dia juga ngerti lah ngerti lah ya kalau enggak ya seminggu itu diim-diman ya nanya-nya dia nggak apa-nya dia kan ngerti oh cuman pengen ada kamera jadi kaya gitu kan coba kalau nggak ada kamera kacau ya kacau ya rusak hubungan orang saya guys jadi Renan kamu umur berapa sih aku aku umur berapa ya berapa tebak ya Teh kelu nya 20an sih aku 20an 24 24 aku 24 tahun kelahiran 9 24 9 berapa ya 24 97 ya 98 98 aku masih muda Teteh berapa 96 saya bisa bener ya tebakan aku ya aku 24 ada ini gak sih rencana mau nikah Insya Allah guys Insya Allah lah kayaknya Insya Allah semoga aja Allah jodohkan Insya Allah semoga aja ya berjalan dengan baiklah gitu pokoknya dateng ya ke Serang Banten pokoknya ya Insya Allah pasti ya kan suaminya orang-orang siapa iya dong dateng dong terus dateng dong iya dong aja ya semoga ada rezekinya aku juga pengen ini loh kan si abang tuh udah punya rumah disana iya jadi kalau nginep tuh langsung aja kesana gitu ya itu beli rumah udah lama nggak diisi dari pertama beli di 2019 jadi ya udah jadi rusak yang namanya rumah bener nggak ada nyawanya pintu pintu jadi nggak bisa dibuka terus rumput-rumput udah pada naik ah pokoknya gitulah pokoknya udah kayak rumah kok bisa ya aku baru tahu beliau maksudnya suami Teteh itu orang serang tahu orang serang gitu ngopi bareng terus ngepranknya pas dapet orang serang kayaknya kalau misalkan kamu tahu abang orang serang abang nggak akan ke Bandung nggak akan ketemu aku iya juga abang juga di Bandung karena ketemu aku iya mana 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 oke Rona jadi kan karena aku sempat nanya juga sama kamu kok bisa pinter kayak gitu solawatnya karena pesantren kan ya itu yang pengen kamu pesantren itu dari kamu sendiri atau kayak dari orang tua pesantren dong deh atau gimana gitu ya kamu anak berapa bersaudara ada tiga bersaudara dari dari anak kedua dari tiga bersaudara aku tuh sebenarnya kata ada pepatah Kiai Jawa gini teh orang bisa itu karena biasa orang biasa itu karena dipaksa berarti Ronan mondok awal karena dipaksa nantinya terbiasa gitu terus kalau udah kita pulang ke rumah nggak betah dirumah betah dipondok gitu gitu kamu pondoknya dimana di sana di Serang di Serang bukan di Pantai Gelang bukan itu Pantai Gelang kayak sebelumnya dia suaminya punya pesantren di sana gede banget karena memang Pantai Gelang Ciaomas itu banyak ada banyak pondok pesantren muradil Quran jadi disitu tuh tafizul Quran sama kori gitu lah gitu cuman aku bisa 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 ngajinya mah dari kecil sih maksudnya dari guru ngaji di kampung aja sih awalnya aku juga gitu kan kalau kalau ngaji kan nih aku tuh kan pas SD sekolah SD biasa pulangnya tuh suara tuh pas dari sekolah ngaji jadi dari jam abis asar nih abis asar sampai Maghrib itu bertahan sampai berapa tahun enggak nggak lama nggak lama terus dia usah kesini kesininya cuman ngaji di masjid doang kalau yang sekolah ngaji ini kan kayak kita kayak bayar kayak bayar les gitu makanya pas kemarin kamu nyuruh aku buat baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya terus pakai nada sebenernya tuh ya bisa baca tapi kalau harus dipakai nada gitu enak aduh anjir kayak malu gitu kalau misalnya kayak baca doa gitu abis asar atau apa kayak Bismillahirrahmanirrahim biasa aja apa ya aku mau nanya apa kamu tuh kali-kali nanya jangan aku ya boleh 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 di channel aku emang Tete udah nikah sama abang Ido itu udah berapa lama udah berapa lama ya Oke ber November Desember Januari Februari Maret April Mei Oh tujuh bulan tujuh bulan tujuh bulan ya udah tujuh bulan atau ya ternyata deh sekarang juga ada kreator gitu teh aku memang tahu banyak kreator karena memang di Bandung sama di Lombok itu pusatnya kreator teh tapi kamu sebelumnya pernah denger enggak apa aku belum pernah sih belum pernah belum pernah ngedenger gitu pas aku kemarin Tete bilang ke konten kreator aku lihat ternyata pernah muncul di beranda gitu aku enggak ngeh enggak aku enggak enggak di ini pas pas aku ngeprank kamu aku enggak gitu teh gitu kamu mulai nge-youtube dari tahun berapa aku tahun 2018 kayaknya tahun 2018 akhir 2018 oh lumayan lama juga ya lumayan lama baru berkembangnya 2021 baru berkembangnya itu maksudnya sedikit dikenal banyak orang itu 2021-an memang maksudnya gitu itu proses proses ya aku tuh sebelum jadi kreator itu pernah kerja teh kerja di kayak serabutan gitu sedih kalau udah ceritain masa di mana nggak apa-apa ceritanya ceritain aja ini ceritain ini sama-sama cerita aja ya ceritain awal jadi awal ngeri intus YouTube itu pertamanya ngeliat prank solawat Gus Aldi tahu nggak Tete Gus Aldi orang Karawang kan udah seagak berumur nih beliau dia aja yang berumur viral aku yang masih muda lah maksudnya solawatan Mas Etik ngaji seetik Masya Allah bisa lah gitu cobalah aku aku nge-prank nih awalnya cover-cover dulu ternyata sepi aku mikirnya gini kalau cover-cover masih banyak yang lebih bagus dari saya suaranya masih banyak lebih indah gitu langsung aja kan maksudnya ngeliat Gus Aldi gitu kan nge-prank cewek gitu karena memang nggak gampang ya teh nyari cewek yang lagi duduk santai di cafe gitu kadang ada juga kan yang apa-apa sih di sini nggak betul pernah aku nge-prank eh dianya nggak mau di-upload gitu ya emang kayak gitu soalnya aku juga ngerasain waktu melintasi aku udah udah beres nih ya pas di ending Pak boleh ya saya upload iya izin kan karena nggak mungkin kan tiba-tiba ada betul nanti saya lihat gimana ya nanti anak saya lihat gimana ada juga yang udah di-upload nih si cowoknya udah ngijinin kayak dia sih dia belum nikah tapi udah lu punya pacar iya minta di-taik dong pacar yang ada emang iya mbak hahaha iya usah gitu aku tetep belum nikah tuh ya belum masih pengen-pengen taksi itu ya iya 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 masih pakai ini apa namanya pernah ya maksudnya pernah beran-beran itu hampir sekarang hampir 5 jutaan lebih ya 7 lah 7 juta tapi udah aku arsip-arsipin sih udah ada arsipin menjaga perasaan pasangan maksudnya sedikit-sedikit lah nggak yang semuanya iya iya yang menurut aku memang oh terlalu ini lah iya 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 jadi gitu lah pokoknya runan gitu awal-awal gitu terus pas ngeprank eh rame yaudah runan konsistenin sepas ada ujian disitu ada ujian terberat banget ya ujian disitu aku mau sebenernya mau gajian 3 hari lagi mau gajian mau turun etsen mau turun etsen maksudnya lumayan lah nggak besar juga lumayan oh jadi ini loh karya saya nih oh ini loh hasil karya saya gitu sebenernya nggak kesitu sih cuman lebih keseneng aja gitu yang namanya juga orang nggak punya gitu maksudnya kan terus ibu-ibu runan meninggal disitu balik nonton ibu udah sakratul maut lah disitu asli runan itu ngebleng pikiran runan ini bener-bener ujian terberat saya ini selama ibu langsung berhidup tinggal ibu soalnya aduh masyarakat sebelum itu ibu runan pernah bilang kan runan kalo mau beli apa-apa nggak pernah keturutan teh maksudnya maksudnya saya itu harus kerja maksudnya saya itu ditutup harus kerja betul pernah minta uang 300 ribu ah ada uang 300 ribu RM50 ribu aja nggak punya ada 25 ribu doang pending rokok iya maksudnya sedihnya itu setelah itu tiga tiga hari setelah meninggal gajian enggak ada senang-senang buat ahlilan lah gitu ya itu ujian terberatan Udah berapa lama mamah meninggal? Udah setahun lebih lah Udah setahun lebih? Maksud disitu kamu langsung berasa beda banget ya? Beda asli, rumah tuh kosong banget, hampa banget Ronan masih punya adik, masih kelas 4 SD Aduh, mikir aja ya Allah, saya harus kerja apa ini Kerjalah di proyek-proyek gitu Karena memang di Cilegon banyak pabrik kimia gitu Kerja dapet sejuta lima ratus, yaudah kerja terus Sampai empat bulan, tiga bulan Dapet sejuta lima ratus buat belikan mere second Pokoknya saya harus nonton Pokoknya saya harus sukses di ini Passion saya tuh disini, gitu Passion saya disini, bahkan saya berkembang disini Alhamdulillah yang berkembang Adanya nyampe tiga juta yang nonton Aku bersyukur banget, sangat-sangat bersyukur Alhamdulillah Emang sih, emang aku juga dulu Kan sebelum aku nge-youtube juga emang sama kerja aku juga Dari lulus sekolah, seminggu langsung kerja Lulus sekolah itu ya? Lulus SMA, karena memang kebutuhan orang juga ekonomi Memang papa emang lagi ini banget Sama lah ya, kita terlahir dari orang yang sederhana lah Anak pertama lagi aku Anak pertama lagi dituntut ya Ya, jadi Harapan kamu sekarang ke depannya gimana? Harapan ke depannya Semoga aja, ya Enggak terlalu besar sih teh Harapan aku mah, semoga aja ya Lancar baik-baik aja Segala urusannya lah, pokoknya Ronan mah Hidup mengalir aja lah teh Mengalir aja ya, mungkin saya rezekinya disini Ya udah lah, berkembang kesini aja Berkembangin aja disini gitu Semoga Kedepannya bisa jadi Tambah baik dan bisa jadi contoh yang baik Udah pasti sih, udah pasti jadi contoh yang baik Amin, amin Makanya pribadi Ronan ini, kalau saya berbuat kejelek Yang di luar, malu sama diri sendiri Ya bener, karena yang saya bawa nih Sholawat ya, bukan apa-apa Maksudnya, kalau... Bukannya jaga image atau apa ya Bukan jaganya tentang Sholawat Aduh, Masya Allah, itu teman jawab besar banget Sebenernya Ronan bikin konten pria Sholawat juga Pengen CR teh sebenernya Buat kaum milenial nih Boleh lah kalian bergaul, boleh Kalian berteman dengan siapapun Jangan pandang belum mau itu jahat atau pun baik Pasti orangnya tuh punya kebaikan juga Orang... orang... maksudnya Kasarnya dari pelacur pun Punya kebaikan juga teh Ya bener Jadi aku tuh pensier sebenernya Sama kaum milenial tuh Semoga aja Mereka-mereka tuh cinta sama Sholawat Gitu Cinta sama Sholawat Pada demen-demen Sholawat Gitu Pensier aja Gitu Nah jadi Ronan Apa ya Selama di Bandung Kamu udah ngapain aja nih Tadi udah ngobrol sempet mati juga kameranya Jadi ya udah ngapain lagi Ya keliling-keliling aja sih teh Tapi pengen Pengen jalan-jalan sebenernya Pengen jalan-jalan Pengen jalan-jalan lah Pokoknya mau keliling-keliling Bandung Kapa-apa-apa Nebeng dong Aku... aku tadi di... ini mantan aku Dikejar-kejar mantan aku Takut banget Enggak Mbak ya Astaghfirullah Ngapain mbak Aku tadi udah ini kan Mau ini lagi meso Aku mau ditidurin Terus aku gak bisa Jadi aku kabur aja gitu Enggak maksudnya Kenapa lu lupa jakit Pakai aja kali ini mbak Ini gerah banget Astaghfirullah Ini gimana Anterin saya pulang dulu Ini gerah-gerah mantan saya kak Bukan Bukan Kamu temen kan sama dia Enggak Saya panik-panik Jadi ikut Gapapa kan ya bang ya Gapapa Aduh gimana ya Gak kak Gerah banget ini Aduh gak kuat Aku tuh kan lagi sama temen aku Maksudnya Baru ketemu juga baru ngobrol Tetehnya mau kemana Tetehnya mau kemana Ya aku mau pulang kak Anterin saya panik banget Ini dikejar-kejar mantan saya Ya maksudnya Nanti kita anterin kak Ini kan lagi nge-record juga Maksudnya dipakai Tetehnya itu Gak jauh gak mau gerah banget Kan ini gak ada ase Masa gerah sih Gak mau Dipakai tak Aduh Astaghfirullahaladzim Gimana ceritanya teteh Kenapa dikejar-kejar sama pacarnya Tadi kan aku tuh lagi Dari di kosan pacar aku kak Terus aku mau di gitu kak Sama pacar aku Gak mau kan aku lagi mens Oh jadi kalo Tetehnya gak lagi mens Mau Astaghfirullahaladzim Gimana itu Robert Hanya maksa saya kak Tolong anterin pulang Berarti kamu setiap pacaran Kayak gitu Engga Ini sama ini aja Astaghfirullahaladzim Kenapa mbaknya mau Masih pacaran udah begitu Gak apa-apa saya sayang Oh gak karena saya Gimana menurut kamu Karena sayang katanya Ya Allah Karena sayang Emang Karena sayang Apapun yang ada dalam diri Terserah gitu Mau diapain aja gitu Astaghfirullahaladzim Teteh Tau dosa terbesar Kedua Setelah musyrik Apaan tuh? Zina Emang teteh gak takut Akan perbuatan itu Zina Emang gak takut gitu Takut Terus kenapa ngelakuin Ya harap-harap Enak mungkin gak ada Astaghfirullahaladzim 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 Ini temen bukan Biar gak tegang aja Biar gak tegang Kalian kok bisa nyambung gitu ngomongnya Enggak Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Di pake jaketnya Aku gak fokus ngobrolnya Nanti salah fokus Bukan itu Biar gak tegang aja Akunya Si tetehnya juga ngomongnya Kerusak-kerusuk Jadi akunya juga Tegang ini aku gemeteran Enggak kok bisa Kamu kurang semua pun Tiba-tiba masuk kayak gitu teteh Panik Panik maaf ya Aku tadi panik Pake gak dikunci juga tadi ya pintunya Teteh gimana sih lagi Bilih pake jaketnya Baru ngobrol nanti Astaghfirullahaladzim 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 Dari Cimahi Dari Cimahi Cimahi Pacarnya orang mana? Orang Cimahi juga Saya kabur tadi dari sana ke sini Jalan nyuman jauh Dikejar-kejar kita jadi? Dikejar-kejar iya Takut Emang kalo misalkan kamu Kan kamu lagi mens kan? Iya Kamu gak mau Gak mau Emang itu udah biasa ya Lagi mens dipaksain kayak gitu? Iya dianya gak kuat banget Katanya gitu kan Astaghfirullahaladzim Diku mata bisa kayak gini jadinya Gak tau Gak apa-apa nanti aku cut aja Maksudnya Kurusin dulu seteteknya aja lah Maksudnya Ya aku juga sebagai cewek Takut lah Ngerasain gitu Maksudnya gimana kalo dinyahatin Tapi salah seteteknya juga sih Kenapa awalnya mau ya? Udah lama pacaran sama dia? Lama Gak takut nanti Gak dinikain sama dia Terus ketek nikah sama orang lain Terus laki-lakinya gak menerima Bawa masalah tete Gak apa-apa Gak takut sama masa depan Gak ngelakuin kayak gitu Gak sayang sama diri Gak sayang sih cuman ya Have fun aja sayang Hah? Ya have fun sayang tete Muslim kan ya Aduh Itu bahaya lah tete Maksudnya Perlakuan-perlakuan kayak gitu tuh Bahaya maksudnya Bahaya ke diri tete sendiri Emang gak takut di ilayah milky ama nanti Sama seks kayak gitu Dirajamnya bagaimana Aduh Gak ini Gak takut penyakitan juga gitu tete Ya takut sih Jangan kayak gitu ya tete Maksudnya Carilah yang Udah tete yang berapa usia sekarang usianya Dua empat Emang gak mau untuk menikah gitu Sudah pernah menikah Oh sudah pernah menikah gitu Emotional Damage Pokoknya mah Wulah gitu lagi lah tete Jangan kayak gitu lagi lah ya Kalo bisa mah putusin aja cowoknya Iya maksudnya Masih banyak kok Temen-temen aku aja masih banyak kok Yang bayang baik-baik gitu maksudnya Sayangnya sama ini Uuuuh Cinta itu punta Kenapa sayangnya sama ini Padahkan dia udah kasar Maksudnya kasar juga Kasar tuh dalam artian Kamu gak mau melakukan hubungan seperti itu Terus dianya maksa-maksa Iya maksudnya Kamu lagi dateng bulan lagi terus belum di nikah juga Iya maksudnya Kalo mau dateng bulan-bulan Gak apa-apa gitu loh Asya Allah Ini begini Zina aja udah dosa Apalagi kalo Perempuannya sedang hain Berhalangan Berhalangan Anggepannya itu Dia menyutubi ibunya sendiri Gitu loh Kalo perempuannya sedang hain Dianya pengen Sama dengan Dia menyutubi ibunya sendiri Gitu loh Astaga Allah Itu gak baik lah tete Kalo gak hate kan enak Astaga Tapi katanya kalo lagi Menstruasi Engga Ini kan aku sudah menikah ya Iya Maksudnya kalo sedang menstruasi tuh Katanya memang Lagi puncak-puncaknya juga ya Iya Napsunya Napsunya tuh Duh bahaya Gimana teh Urusannya gini Gimana nih Ya udah lah itu mah Bukan urusan kita Kita juga ngasih tau Udah lah kan Maksudnya Pokoknya kamu jangan kayak gitu lagi tete sayang Kamu cantik loh Gak apa-apa lah Kamu ngatain saya kayak gitu Astaga 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 Ini gimana teh Kok bisa kayak gini Enak banget Jinah tuh enak Jinah tuh enak Iya enak sementara itu Teknik matan yang sementara itu Gak apa-apa Iya kan kehidupan di dunia ini Sementara aja gitu loh Iya kan karena sementara Yang kekalkan abadi Astaga Gak gitu tete Kalo memang ulajan kayak gitu lah gitu ya Gak apa-apa doang sekali aja Aduh Gimana kayak gini Aduh Kan gerak lagi Aduh jangan kayak gitu Maksudnya tutup nanti Aku gak enak ngobrolnya sama kamu Nanti fitnah timbulnya Aduh Pokoknya Gak takut lah pokoknya Dalam keadaan Kayak gitu Dicabut-cabutnya mana Gak takut 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 kan Makanya udah jangan ngelakuin kayak gitu lagi Astagfirullah 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 Rabb al-baraya Astagfirullah 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 Ambil khataya Astagfirullah itu kita aja dosa sehari-hari udah banyak ngelakuin dosa besar gitu apalagi dosa yang kita lakukan dengan sadar gitu betul udah udah gitu mah nanti dibilangnya hilaf aduh bukan hilaf itu mah kenikmatan yang sementara aduh berisik banget sih nggak mempan kamu nasehatin saya mau mau telepon mantan saya aja deh mau gak jadi aja nggak apa-apa mau tidur aja aja enggak gitu ya maksudnya nggak apa-apa nggak apa-apa berisik banget Kak nggak mempan ya nasehatin saya makasih nggak usah jadi nggak apa-apa nggak nggak eh maksud aku tuh bukan menggurui bukan aku tuh nyingetin aja gitu nggak apa-apa nggak usah nggak mempan saya makasih ya Astaga aja udah banget di sini nggak jadi rumahnya ya teku malah ya teku malah itu ya udah nggak apa-apa anggap aja ya kan kita juga udah nggak kenal maksudnya iya maksudnya aduh ada-ada aja malam ini kamu juga udah berusaha buat menyampaikannya dengan baik bukan apa ya ngasih tahu lah ngasih tahu baik-baik itu tapi kesannya kayak menggurui nggak sih Ronan nggak sih maksudnya ngingetin aja sih sebenernya maksudnya tiba-tiba dateng kaget sih ronan maksudnya kaget iya lagi seksi gitu ya aduh dilihat dosa nge-dilihat mubazir ya hahaha Astagfirullahaladzim ayo 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 Bandung nyata pusing makanya nggak lama-lama lah Rona kayak yang dimana nih Aduh iman saya di ini di uji disini tuh asli hahaha aduh 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 asyalah terus gimana ini produknya lanjut aja gimana ya udah lanjut aja lah mungkin nanti kalau tayang ceweknya di blur atau gimana ya udah nggak apa-apa kali ya buat pelajaran juga sih iya asli sih baru kali ini ya dapetin begini gitu iya maksudnya kaget gitu tiba-tiba datang gitu maksudnya kacau parah ya Aduh ya udah kayaknya sampai sini aja ya Ronan tapi untung aja kita tadi ngobrol udah lumayan banyak iya udah ada obrolan sih kita mau maksudnya kan Teteh mau podcast kan maksudnya karena tiba-tiba lupa ke kunci bagaimana sih ya udah sampai sini aja guys videonya makasih banyak buat Ronan yang udah mau diundang ke YouTube channel aku buat ngobrol-ngobrol nambah-nambah pelajaran lah ya sampai sini aja videonya makasih banyak buat kalian yang udah nengguin terus video-video dari aku video terbaru dari aku buat kalian yang seneng aku bikin konten sama Ronan boleh komen di bawah doin ya semoga Ronan cepet nyusul aku sama abang amin bye bye see you to the next video